Harap supaya manifestasi cepet terkabel itu apa sih, mas? Detachment. Apa tuh? Melepaskan. Saya penghasilan, misalnya sekarang saya 1 miliar per bulan di Indonesia. Pengetahuan saya hanya bisa sampai 1 miliar. Gitu, that's it. Kalau saya pengen ke 2 miliar apa? Cari ilmu lagi, sama S1, S2, S3. Kayak gitu. Harus tanam nih ke mereka, anak-anak ini, apa mas? Do what make you happy. Kerjakan apa yang membuat kamu bahagia. Kita nggak perlu mengintervensinya. Kita hanya sebagai apa? Kalau kita dicari pendapat kita apa. What you focus on, expand. Apa yang kamu fokuskan, membesar. Kamu fokus ke masalah, masalah itu akan membesar. Fokus ke hutang, hutangnya membesar. Masukah pernah bikin kontennya soal rahasia Nabi Isa tentang manifestasi, kalau tidak salah itu. Gimana itu? Ada videonya, tonton aja. Tonton aja, ada videonya. Ada tonton video, tonton aja. Jadi gini ya, kadang saya, kayak saya itu ya, terlalu banyak video, kadang saya itu udah nggak tahu yang diomongin yang mana. Tapi kalau dikasih tahu, misalnya, oh masuk ke depannya A, B, C, D, E, saya bakal bisa nerangin. Tapi kalau itu saya udah kebanyakan, 800 video lebih. Syarat supaya manifestasi cepat terkabul itu apa sih, mas? Detachment. Apa itu? Melepaskan. Simpel. Jadi semakin melakukan pelepasan, justru semakin cepat. Ya, bukan nyerah ya. Iya, paham, paham. Melepaskan. Soalnya gini, kalau, nih ya. Kalau kita sudah tahu apa yang kita inginkan, dan kita pasti dapat, kita udah 50% jalan. Melepaskan sama yakin bedanya apa? Kalau yakin sama melepaskan, sama aja ya. Powernya sama nggak? Sama. Sama kan ya? Karena kalau melepaskan, kita udah yakin. Iya kan? Waktu sudah yakin, ya. Iya, udah yakin bakal balik lagi. Udah tahu caranya, udah tahu polanya. Nah, kayak gini kan, kayak gini. Kalau kan teman-teman yang muslim, yang itu pasti ada ayat seperti ini. Jika kamu mengeluarkan untuk orang lain, kamu akan dibalas minimal. Berapa kali lipat. Nah, udah yakin kan di situ? Iya, iya, iya. Nah, kenapa masih... Udah jadi belief, ya? Nah, kenapa masih ditunggu-tunggu? Iya, bener-bener. Justru yang nunggu-nunggu dan arep-arep itu karena dia nggak yakin. Nggak yakin. Nggak tahu caranya. Nah, itu. Kan kalau detachment, jangan attach. Attach itu terlalu nempel ke apa yang kita ingin, nggak mau ngelepasin. Jadi kita nunggu-nunggu. Tapi kalau detach, kita yakin bakal datang ke kita. Jadi kemarin ada salah satu subscriber gitu ya, ketika anaknya pengen masuk ke berguruan tinggi favorit. Sama puasa, segala macem gitu. Dan ujung-ujungnya anaknya gagal tes. Di tahun berikutnya, anaknya mau tes lagi, dia tidak puasa, tidak melakukan effort yang berlebihan. Masuk ya syukur, nggak masuk ya nggak masalah. Masuk malah. Nah, misalnya ada tiga orang yang masuk polisi. Oke. Masuknya harus gimana? Ya udah aja daftar. Ikut pendidikan. Nggak usah ngarep-ngarep. Tiga-tiganya masuk loh. Attachment. Iya. Kalau kita lalu mengharap-harap, berarti kita vibrasinya beda. Sedangkan misalnya, masuk perguruan tinggi yang tinggi, itu kan kelimpahan. Kebanggaan, kebahagiaan. Nah, kalau kita ngarep-ngarep apa? Kita kekhawatiran, ragu, ketidakyakinan. Seimbang tidak vibrasinya. Energinya seimbang, nggak. Baik, Mas Oka. Tentang sosok Steve Jobs. Nah, apa yang bisa kita teladani dari Steve Jobs? Keep Foolish. Oke. Jadi, ini yang selalu saya ingat, oke. Ada tiga yang diajarkan. First, you don't know what you don't know. Oke. Terus, now you know what you don't know. Jadi, yang pertama, kamu tidak tahu apa yang kamu tidak tahu. Kata Steve Jobs. Makanya apa? Kamu harus tetap foolish. Kamu harus tetap terbuka. Jangan so tahu. Open mind. Nah. Jangan so tahu. Yang kedua, sekarang kamu sudah tahu. Apa yang kamu tidak tahu. Apa yang kamu tidak tahu. Nah, selalu balik ke tiga itu lagi. Belajar lagi. Kamu tidak tahu apa yang kamu tidak tahu. Coba Mas Yanta, kalau tidak tahu kan nggak tahu. Makanya harus cari tahu, kan. Nah, sekarang yang keduanya apa? Setelah kamu tahu. Oh, dulu gue nggak tahu kayak gini. Sekarang saya tahu segini. Nah, sekarang sudah tahu. Nah, yang ketiganya, setiap ketiganya, kata Steve Jobs apa? Now you know what you know. Sekarang kamu tahu apa yang kamu tahu. Tapi, sekarang dengan pengetahuan kamu saat ini, kamu hanya bisa sampai hari ini. Berarti kamu harus balik lagi, balik lagi. Selalu menemukan apa-apa yang tidak kita ketahui, yang harus dipelajari terus. Sehingga kemudian banyak kita mengetahui apa-apa yang tidak kita ketahui. Itu yang nempel di saya, itu Steve Jobs. Oke, oke. Keren, keren, keren. Yang nempel di saya itu. Cuma tiga itu. Makanya kenapa dia jadi istilahnya visionary, gitu. Untuk digital, apa kayak, smartphone. Iya, iya, iya. Jadi memang dengan menerapkan pula pikir atau mainstream-nya dari Steve Jobs tadi, membuat Mas Oko tidak pernah berhenti untuk belajar terus-menerus. Iya. Sekarang kayak gini, saya penghasil ilmi saya sekarang saya 1 miliar per bulan di Indonesia. Pengetahuan saya hanya bisa sampai 1 miliar. Gitu, that's it. Kalau saya pengen ke 2 miliar, apa? Cari ilmu lagi, sama S1, S2, S3. Kayak gitu. Tapi, ilmu untuk hidup. Bukan ilmu untuk orang lain. Oke, oke. Nah, pesan bagi seorang ayah, seorang ibu, orang tua, atau mungkin yang sudah diterapkan Mas Oko sendiri kepada anak-anak gitu ya. Karena memang, pengennya itu kan, kehidupan anak-anak kita itu menjadi lebih baik daripada papa-mamanya. Nah, paling nggak, yang bener-bener kita harus tanam nih, ke mereka, anak-anak ini, apa, Mas Oko? Do what make you happy. Kerjakan apa yang membuat kamu bahagia. Oh. Kita nggak perlu mengintervensinya. Kita hanya sebagai apa? Kalau kita dicari pendapat kita apa. Kerjakan apa yang kamu sukai gitu ya? Saya, saya hidup di Amerika. Oke. Masalah seks itu bebas, masalah kohol itu bebas. Saya bilang ke anak saya, yang laki-laki, saya bilang kayak gini, Torik, kalau ada perempuan ngajak kamu hubungan intim, terus dia bilang dia pakai pil KB, birth control, jangan percaya, tetap kamu harus pakai kondom. Saya nggak akan ngelarang-ngelarang. Lah, nanti sampai ke situ. Nah, as long as that make you happy. Oke. Nah, yang kedua, Torik, kalau kamu mau minum alkohol, mau party sama teman-teman kamu, kamu mabok di rumah teman kamu, telepon dia di, biar dia dijemput. Daripada kamu nyumpir, nanti nyelakain diri kamu, nyelakain orang lain. Atau, saya bilang ke anak saya yang paling gede, kalau kamu mau mabok-mabokkan, mau party, udah di rumah, undang teman-teman kamu. Kita jangan munafik lah. Orang bakal semakin kita tekan, mereka semakin berontak. Betul, betul, betul. Tapi semakin kita perluas, mereka ke, apa istilahnya, kebebasan mereka, mereka mikir lagi. Kayak anak saya, yang laki-laki, nggak seneng yang namanya rokok. Kalau saya, yuk ngerokok sama Daddy, kalau mau nyobain rokok. Nggak mau ah, bau. Nah, ada lagi gini kan, saya ke supermarket sama dia nih ya, saya bilang, Tori, let's go look some alcohol, langsung dia kasih saya gini. Buat apa nyari-nyari alcohol? Saya tahu, karena saya nggak pernah minum di rumah. Di supermarket itu saya nggak pernah minum. Makanya pas diajak ke tempat alkohol, dia langsung kayak gini, bengis mukanya. Padahal saya beri kebebasan, kamu kalau mau minum, silakan. Kita kadang sebagai orang tua, terlalu memagari apa-apa. disangkannya kita tahu yang terbaik. Untuk anak-anak kita, manusia itu tahu yang terbaik untuk diri mereka. Kita sebagai orang tua hanya bisa mengarahkan, biarkan mereka yang mengambil keputusan. Berhasil di saya. Di anak-anak saya. Jadi biarlah mereka kemudian tumbuh sesuai dengan cetak birunya. Semestau gitu. Iya. Mereka akan belajar. Jika mereka do stupid thing, mereka bakal belajar. Dan ketika kemudian itu memang benar-benar sesuai dengan hobi dan keinginannya, justru mereka akan berkembangnya sangat luar biasa. Ketimbang diarahkan harus begini-begini. Harus begini-begini. Saya dulu kan, apa, anak saya yang paling gede, dari umur 12 tahun. Dari umur 8 tahun seneng main game. Saya bilang gimana, Daddy, Daddy, aku pengen live stream dong. Pengen streaming katanya. Aku kan gak ngerti. Nah, akhirnya dia streaming aja sendiri gitu. Pakai YouTube gitu. Terus artinya, akhirnya dia pindah ke, maaf, akhirnya dia pindah ke Discord. Kemana, kemana, kemana. Ya, akhirnya penghasilan dia, paling gede itu 100 juta per bulan. Part time. Karena sambil sekolah. Iya, iya. Nah, sekarang dia pergunakan waktu luang dia untuk apa? Untuk ngebantu sukarelawan di rumah sakit dan di panti-panti jompo. Nah, sekarang ilmu dia diturunkan ke anak-anak. Eh, ke anak-anak. Ke adeknya. Kayak gitu. Kayak tadi kemarin. Daddy, Nih aku baru beli ini. Uang aku kebanyakan. Coba anak umur 16 tahun udah bisa bilang kayak gitu. Dia ngelakuin yang dia seneng. Sekarang dia volunteer. volunteer sukarelawan di rumah sakit tanpa paksaan saya. Dia yang pengen. Dia volunteer sukarelawan di panti-panti jompo. Bukan saya yang nyuruh. Dia yang pengen karena ngeliat. Saya sering di panti-panti jompo. Ngobrol sama orang-orang yang mau mati. Cari pengalaman mereka. Kenapa? Apa yang mereka sesali? Kayak gitu. Akhirnya sekarang nurun ke anak saya yang laki-laki. Dia sukarelawan. Habis sekolah, dia sukarelawan di rumah sakit. Nanti Jum'at, Sabtu Minggu di panti-panti jompo. Kayak gitu. Saya membebaskan anak-anak saya loh. Tapi kalau misalnya anaknya masih kecil begitu. Terus kemudian sekarang anak-anak sekarang mainannya kan TikTok segala macem begitu ya mas. Oh anak saya nggak? Anak saya nggak punya TikTok. Nggak punya? Nggak punya. Mereka hanya punya YouTube. Dilarang atau gimana? Dilarang sama saya. Karena TikTok nggak ada saringannya. TikTok nggak ada saringannya? Kalau YouTube nggak masalah? Nggak masalah kalau YouTube. Itu pun dibatas. Sejam, dua jam per hari. Kecuali mereka streaming game. Kalau nonton run yang lain mereka hanya sejam atau dua jam. Bahayanya apa ketika tidak dibatasiin itu? Misalnya nonton YouTube atau TikTok gitu? Mata. Pertama mata. Yang kedua psikologi mereka. Psikologi? Iya. Yang akhirnya mereka nanti nggak bisa diem. Mereka itu harus ada hiburan terus apa-apa. Sedangkan kan kalau TikTok terus ngeberhenti. Mau berapa puluh jam pun terus nggak berhenti. Karena dia algoritm, bukan filter. Makanya gitu. Bahaya ya mas. Oh bahaya. Bahaya. Saya hanya sejam dua jam. Dua jam itu kalau anak-anak saya ikut chores. Vacuum. Terus cuci piring. Ikut nyuci. Kayak gitu. Baru mereka dikasih kelebihan. Dua jam. Kalau kan mereka hanya satu jam jatahnya. Ini informasi penting nih untuk ibu-ibu yang nonton ini. Pertamanya pasti susah ya. Apalagi udah kebiasaan. Oh daripada ribut nih. Udah aja nonton HP. Pertamanya susah. Pertamanya mereka akan berontak. Tapi akhirnya mereka apa? Mereka akan mulai menyesuaikan. Anak-anak itu anak-anak dibawah 10 tahun, 15 tahun itu. Mereka beradaptasinya lebih gampang. Kalau mereka dikasih batasan-batasan itu mereka langsung beradaptasi. Kayak gitu. Iya, iya, iya. Nah mas. Oke. Saya pengen geser ke apa ya. Apa yang bisa kita teladani dari sosok luar biasa yang bernama Henry Ford. Henry Ford. Never give up. Never give up. Jangan pernah nyerah. Henry Ford pernah gini. Kan dia kan pernah ke Ferrari. Ini anu kan? Auto. Anu kan? Ford Motor Company. Henry Ford. Otomotif ya? Henry Ford. Pernah ke Ferrari. Dia bilang. Saya pengen mobil balap. Yang akhirnya ditolak sama Ferrari. Akhirnya Henry Ford nyiptain apa? GT 500. Dimana itu Ferrari dimakan abis-abis di Lehman 24. Nah kan? Henry Ford selalu bilang gini. Never give up. Oke? Never give up. Itu yang pertama. Yang kedua. Put together the smartest people in the world. And you become the brain. Kumpulkan orang-orang terpintar di seluruh dunia. Jadilah kamu otaknya. Betul. Nah makanya kenapa? Saya lulusan perhotelan. Lulusan mekanik. Tapi sekarang toko online. Toko online yang gila-gilaan omsetnya. Nah. Saya kumpulin orang-orang pintar buat kerja untuk saya. Kumpulin orang-orang yang pintar buat kerja untuk saya. Itu Henry Ford. Iya menarik-menarik gitu. Ya gitu. Kumpulin orang-orang pintar buat kerja untuk leluh. Iya. Itu ya alasan kenapa kemudian dulu anak-anak yang sekolahnya pintar-pintar itu justru dia gak jadi pengusaha tapi jadi karyawan. Nah. Mereka bangga jadi karyawan kan. Mereka ngekayain siapa. Nah kayak gitu ya. Yang bos-bosnya dulunya mulai nakal-nakal gitu ya. Kenapa kok bisa begitu? Karena biasanya gini. Orang pintar itu. Orang pintar buku, pintar sekolah. Biasanya mereka berpatokan apa rules. Ada aturan. Apa-apa rules. Sehingga orang nakal gak ada rules. Out of the box ya. Iya. Mereka gak ada rules. Berani aja. Sikat aja gitu ya. Sikat aja dulu. Kayak saya sikat aja dulu. Kayak sekarang ya. Saya di Indonesia. Dan jujur. Dari 2015 saya punya mimpi. Oke. Pengen punya usaha baju muslim. Tapi saya belum nemuin orang-orangnya. Yang bisa ngedukung saya. Nah akhirnya. Saya ketemu sama seseorang. Di grup Harley Bandung. Chapter Bandung. Yang bisa ngedukung saya. Saya gak ngerti baju muslim lho. Gak ngerti sama sekali. Dalam tiga hari saya buka website untuk baju muslim. Kayak gitu. Bodo amat. Saya belajar sambil berjalan. Banyak kesalahan lho. Ya pasti banyak. Tapi saya perbaiki satu persatu. Daripada nunggu dulu. Saya udah dari 2015. Nunggu pengen punya usaha baju muslim. Nah sekarang. Ketemu lah. Rino. Ketemu lah. Rosa. Ketemu lah. Ahri. Terus ketemu lah supplier langsung dari tangan pertama. Dari produsen. Coba saya cari strategi harus gimana nih. Nah kayak gitu. Yang akhirnya sekarang. Saya punya bisnis baju muslim. Di Indonesia ya. Ini kan. Market. Ini free market. Walaupun saya gak. Kalaupun yang jualan yang satu Cina. Yang satu itu. Tapi kayak ini free market. Kita melihat pasar. Pasar Indonesia besar. Saya dari 2015 baru terwujud sekarang. Nah saya gak ada aturan. Gak harus nunggu tau dulu. Ah bodoh amat. Jalan aja dulu. Tapi awalnya kan pengen dulu kan. Pengen. Dari 2015. Cuma belum ketemu orang-orangnya. Apakah saya bisa beli kemana-mana. Bisa. Bisa. Tapi. Apakah bisa. Istilahnya. Dihandalkan gak. Maksudnya kan moral story-nya kan. Kalau pengen apa-apa. Maksudnya untuk adik-adik kita yang masih sekolah gitu. Pengen aja dulu. Pengen aja dulu. Pengen aja dulu. Caranya jangan dipikirin. Iya. Ini kata. Aduh siapa. Lupa nih penulisnya. Tapi. You don't need to know the how. You need to know the why. Kamu gak perlu tau. Gimana caranya. Tapi kamu harus tau. Kenapa kamu menginginkan itu. The why most important daripada the how. Alasannya lebih penting daripada caranya. Orang kebalik. Nyari dulu caranya. Bener tuh. 2009. Mas Oke. Saya datang ke rumah guru saya. Gitu ya. Saya disuruh nggali tanah tuh. Saya nggali tiga. Diameternya sekian, sekian, sekian. Saya gali tiga tanah. Tiga lubang gitu kan. Waktu musim penghujan. Dia bilang berapanya digenangi air. Tiga. Kalau kamu galinya dua. Ya dua. Tiga. Kalau satu. Satu. Kalau gak gali. Gak bisa. Yaudah gali kebutuhan aja dulu. Punya keinginannya kuat aja dulu. Nanti jalan. Jalannya datang sedih ya sih. Iya. Itu itu tuh. Analogi itu menarik. Iya. Orang terlalu memikirkan caranya dulu gimana nih. Iya bener 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 banget. Aduh misalnya. Sih caranya jual baju musuh gitu. Nah susah kan. Kalau cari dulu. Cari dulu. Akhirnya kita gak mulai-mulai. Tapi kalau kita dahau. Kenapa kita pengen itu. Caranya bakal datang sendiri. Apalagi ketika keinginan itu sudah menjadi sebuah kebutuhan gitu ya. Kayak orang rokok gitu. Masih penghasilannya pas-pasan ada. Ada aja bu yang ngerokok. Tapi penting ngerokoknya coba. Gak akan ada duit. Gelang istrinya juga gak tambah-tambah gitu ya. Iya. Bener kan? Coba. Iya. Ini yang keren. Ilmu keren ini. Kalau ini. Kalau dari apa. Menset money-nya siapa itu namanya Michael Jordan. Masa oka. Apa yang bisa kita gali dari kisahnya Michael Jordan itu? Bentar. Ada satu nih. Keep printing. Keep? Keep printing. Printing. Terus nyetak. Terus nyetak. Jangan pernah ngeliat ada berapa uang di rekening kamu. Tapi terus nyetak. Terus nyetak. Terus nyetak. Terus nyetak. Yang kamu fokuskan itu masukkan ke rekening kamu. Bukan yang keluar. Itu Michael Jordan kayak gitu. Makanya pertama kontrak sama Nike. Dia minta apa? Minta mobil. Uangnya nanti buat nanti aja. Mobilnya buat apa? Buat dia mempromosikan Jordan. Eksistensi dia. Citra dia. Citra dia. Jadi dia fokusnya apa? Terus masukin. Bodo amat yang dikeluarin mah. Walaupun nanti yang dikeluarin misalnya lebih kecil daripada pemasukan. Makanya saya kayak gini. Saya semua tagihan auto debit. Jadi atensinya itu ke yang dimasukin? Bukannya dikeluarin gitu maksudnya ya? Masukin yang dimasukin. Kalau atensi itu besar kepada yang dikeluarin bisa-bisa diminus. Minus. Orang kan kebanyakan aduh baru ngeluarin ini, baru ngeluarin ini, baru ngeluarin ini. Betul, betul, betul. Baru bayar ini, baru bayar ini. Nah kenapa saya semua tagihan saya itu ya di bisnis saya, di enterprise saya, TNI Enterprise. Itu ada lebih dari 1.500 tagihan. Kalau saya hapalin satu-satu pusing. Jadi semua auto debit. Yang saya fokuskan apa? Masukin aja bodo amat. Emang harus dibayar listrik apa? Nah yang akhirnya apa? Saya gak fokus sama yang keluar. Kayak gitu. Nah tadi gini ini lucu ya. Lucu. Tadi di mobil, saya bilang ke Rosa. Ini saya gak ngerti. Kok transfer aja saya, bulan Januari aja udah hampir 700 juta. Uangnya dari mana gak tau saya juga. Saya malah jajannya malah kecil, 50 juta. Tapi masukinnya banyak, 700 juta. Nah kan, saya gak fokus sama yang keluar. Makanya dia langsung canain saya. Oh berarti kurang jajannya. Tadi ya. Saya lebih fokus apa? Masukin, masukin, masukin. Daripada yang ngeluarin. Yang keluar bodo amat. Mau keluar berapa, mau keluar berapa gak saya pikirin. Tapi atensi kita gak kesitu ya? Gak kesitu saya itu. Namanya gak habis-habis. Kalau atensi kita kepada peluangnya datang, peluang terus? Peluang terus. Betul itu. What you focus on, expand. Apa yang kamu fokuskan, membesar. Kamu fokus ke masalah, masalah itu akan membesar. Fokus ke hutang, hutangnya membesar. What you focus on, expand. Oke. Apa yang kamu fokuskan, itu akan membesar. Mau ke masalah, masalah membesar. Kamu masalah pemasukan, wah pemasukan gue besar. Kamu fokus ke situ, itu akan membesar pemasukan. Punya masalah, terus kemudian atensinya ke situ terus. Sampai kemudian dibikin story, dibikin status. Oh, apalagi pengen kelihatan tetangga ya. Tambah hancur. Oh iya, tambah hancur. Mending atensi ke peluang aja. Ke peluang. Meskipun belum terjadi, seolah-olah. Sudah terjadi. Makanya apa? Peluang itu akan membesar. Peluang akan banyak datang. Simple. Hidup simple. Tadi malam ya, saya live stream, saya marah-marah loh. Karena orang mempersulit hidup. Hidup itu simple. Cuma kamu yang mempersulit. Tadi bilang lagi Mas Yendra, ada masalah. Bikin status, bikin ini. Tambah gede kan masalahnya? Betul, betul, betul. Yang asalnya misalnya masalahnya cuma kecil. Cocok kecil. Jadi gede. Kamu mempersulit keadaan. Nah itulah manusia paling seneng kayak gitu. Terima kasih telah menonton.